Intro Ada seorang keluarga anaknya, ampamanya terlibat karena pemakai ingin direhabilitasi Kemudian dia merasa mampu dan memilih tempat rehab sendiri Boleh seperti itu atau gimana? Artinya biaya sendirilah gitu dia Memilih tempat rehabilitasi, umpamanya ada rumah rehabilitasi swasta Kita berkarnasi dengan pihak bed-end Karena rujukannya itu kan sesuai dengan rekomnya kan Memangnya rumah sakit jiwa Kemudian datang keluarga memohon Supaya ini mungkin lebih merasa lagi keluarganya Supaya terkontrol mungkin Yang masuk juga oleh keluarga Memilih salah satu panti rehat Itu tidak masalah Yang jelas biayanya itu berarti keluarga Ya berarti biaya mandiri gitu kan Kalau pemerintah kan udah nyiapin nih Umpamanya di rumah sakit jiwa ini Karena memang itu kan lebih kepada kejiwaan gitu ya Nah jadi pemirsa itu tadi bincang-bincang kita nih Menarik sekali tentang narkoba ini Tadi kita mengawali dari penangkapan ya Atau pemrosesan kasus-kasus yang ditangani oleh Polresia Yang tadi sudah disebutkan bahwa LP-nya saja ada 137 Dengan 175 tersangka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak Dengan berbagai latar belakang Mulai petani, buruh, pengangguran pun ada Honorer, bahkan ada dari oknum Polri itu sendiri Yang sedang diproses di sini Dan ada juga yang direhabilitasi Itu tadi dengan syarat dan ketentuan yang sudah kami perbincangkan tadi Jadi intinya di sini kesimpulannya adalah Bahwa betapa narkoba ini memang menjadi tugas kita bersama Untuk sama-sama menghindarkan diri, keluarga, dan juga tentunya orang lain Nah cuma ada juga masih satu pertanyaan lagi Pak Kasar Kadang kita kan polisi juga menghimbau Kepada masyarakat apabila melihat, mendengar ada penyalahgunaan narkoba Silahkan lapor kepada kami Nah yang jadi masalah kadang masyarakat kan ada rasa ketakutan nih Nanti kami melaporkan itu tetangga kami, nanti kami gini-gini Nah gimana untuk melindungi si pelapor nih umpamanya Saya melaporkan umpamanya Tapi nggak ada ya, umpamanya ada teman atau tetangga yang gitu Terus kemudian karena kepedulian saya, saya melapor Nah bagaimana saya itu sendiri itu? Di saat penyuluan, kita juga sering menghimbau Dan ini merupakan banyak juga yang bertanya Saat kita penyuluan atau sosialisasi Itu masyarakat, salah satu ini pertanyaan itu Itu pertanyaan terakhir biasanya itu Oh gitu ya Bagaimana keamanan dirinya Kalau melapor Yang jelas, berikan saja informasi ke kita Rahsianya Dijamin Penelponnya, orangnya Itu tidak mungkin akan kita sebut-sebut di situ Itu merupakan tanggung jawab Dan itu di undang-undang 35 Dan juga diatur Masyarakat yang memberikan informasi Seluas-luasan tentang narkoba ini Keamannya itu Itu diambil oleh negara Nah kemudian kan gini nih Kadang masyarakat kan Udah gerah juga nih Ingin memberitahu Tapi aku kalau langsung dateng Nanti muka ketahuan Nah kan Ada nggak kontak khusus gitu kan Entah nomor telpon Atau Nomor handphone Yang bisa dihubungi oleh masyarakat Ada nggak menyediakan khusus gitu Untuk ini Upamanya Anda melihat Mendengar kasus penyelahan guna narkoba Silahkan hubungi nomor ini Call senternya Ada nggak Call senternya ada Nah itu Jarang juga digunakan oleh masyarakat Itu memang udah Dari tahun 2020-2022 Juga kita ada Cuman jarang juga yang menggunakan itu ya Berarti mungkin Solusi terbaiknya adalah Hubungi pihak kepolisian terdekat Mungkin gitu ya Kadang-kadang Persep penyelahan guna itu Saya juga meninggalkan nomor HP Saya juga Yang ada juga yang langsung Yang menyampaikan ke kita Nanti informasi tersebut Ya kita tidak lanjutin Memang tidak semudah Yang kita bayangkan juga Untuk melidiki Perlu juga memakai waktu Iya karena kadang gini juga Selain Si masyarakat ini Takut kalau melapor dia Nanti terbawa-bawa Ada yang juga bilang begini Ah males lapor-lapor Nanti awak juga jadi saksi Nah kadang masyarakat ini kan Masih Walaupun dipanggil sebagai saksi Dia masih lain tuh pikirannya Aduh aku dipanggil polisi Jadi saksi Bisa-bisa jadi saksi Malah jadi tersangka Kadang masih ada yang Yang berpendapat seperti itu Nah jadi silahkan Sama kaset ini sekali lagi tegaskan bahwa Masyarakat jangan takut Apabila melihat Mendengar ingin melapor Dipersilahkan Satu selain Rahasia diri Dijamin Juga Ya tidak akan menakutkan gitu Nah bagaimana kaset Silahkan Untuk masyarakat ini Yang pertama Saya menghimbau kepada masyarakat Ya jika ada keluarganya yang Ketergantungan dengan narkoba Silahkan melaporkan Ya baik kepada Pihak populisian Atau langsung bawa keluarganya Ke rumah sakit terdekat BN Ya Kalau masih ada yang ragu-ragu Barangkali Ya silahkan ke polisi Ya kita akan kasih jalan Bahkan kalau memang ada keluarganya itu Yang perlu pengawalan Untuk rumah sakit Kita akan siap lagi Itu salah satunya Artinya itu kami Bukan saja untuk upaya-upaya penindakan Karena sekarang ini Lebih kita terdepan Upaya penjagaan Bagaimana supaya Anak-anak kita Ya dapat kita selamatkan Dari kecandu narkoba ini Jadi jangan dibiarkan Kalau dibiarkan Nanti bisa saja Anak ini Ya bisa saja melawan orang tua Kena sudah apa Mentalnya pun sudah Mentalnya Ya sudah Dan sering terjadi Ya ya Sering terjadi Tidak kenyaman di orang tua Ya ketika anaknya sudah Tergantung dengan narkoba ini Kemudian untuk Tadi wajib lapor Untuk kekuncian silahkan Ya Berikan informasi Ya Rahsia Kita jamin Sampaikan saja Ya Akan kita tindak lanjutin Akan kita tindak lanjutin Informasi yang kita dapat Dari masyarakat Yang jelas Tidak usah ragu-ragu Dan kami tidak akan Menyebutkan itu dari mana Dan ini pun sudah kita Banyak kegiatan kita ini Memang masyarakat Informasi dari masyarakat Informasi dari masyarakat Masyarakat cukup bantu Ya Alhamdulillah Pekerjaan kita cukup Baik itu Memberikan sebagai saksi Ya karena tidak ada lagi Kita ragu-ragu Memberikan kesaksian Karena itu juga akan Mempersulit proses Penyidikan kami Ya ketika kami melakukan Pengeledahan di masyarakat Masyarakatnya itu enggan Untuk memberikan Informasi Untuk memberikan kesaksian Sementara proses Kesaksian yang kami maksud Di sini Bukan dia Seolah-olah Ini orangnya pak Bukan seperti itu Iya Lihatlah proses Pengeledahan yang kami lakukan Kami mengeledah Itu bisa saja Di dalam rumah Setidak-tidaknya Kalau RT-nya masih jauh Ya Atau lambat datang Kan tetanggan ada Iya Tetanggan siap saja Bantu Supaya tidak ada Sakwasangka juga Nantinya Untuk membantu Petugas Bukan saja Tentang narkobanya Memberikan kesaksian Penaksanan tugas Daripada Personel kita di lapangan Itu salah satu Sudah cukup membantu Karena ada kalanya Kami kesusahan Ketika kami akan Mengkosong pengeledahan rumah Bisa-bisa Barang bukti Dan dalam rumah Bisa hilang Kenapa? Kami kan tunggu dulu Petugas Tunggu dulu saksinya Tidak main masuk Ya kan gitu Rupanya sudah disembunyikan Atau sudah dibuat Iya betul Ketika barangkali Yang digeledakan Mungkin Ibu-ibu Atau perempuan Sementara kami Mungkin laki-laki Nunggu polwan juga Atau tetangga perempuan Bahkan Ibu RT Juga pernah lancu juga Untuk menyaksikan saja Jadi sekali lagi Kita menyembau Mari untuk narkobanya Sama-sama Kita berantas Karena apapun namanya Narkoba cukup berbahaya Bagi kehidupan Kita sehari-hari Baik itu fisik Maupun faktor Ekonomi Bisa saja Terjadi pencurian Karena kalau pengguna narkoba ini Dia Kalau tidak ada uang Dia akan mencuri Mungkin orang tuanya Dulu jadi saksanya Bisa saja nanti Tidak lagi ada uang Ke tetangga Ke masyarakat lain Dari barang-barang Yang berhak di luar rumah Untuk dibuat Karena itu tadi Sifat dari narkoba ini Kan memang Candu gitu ya Menyerang syarap Untuk supaya kita jadi candu Dan ketika Candunya itu Tidak terpenuhi Maka dia Badannya akan menuntut Untuk itu Begitu ya Kak Set Ya baik Pemirsa Itu tadi Kita wawancara Begitu dalam ya Dari awal Kita bertanya Tentang berapa Kasus yang sudah ditangani Karena ini momentum Akhir tahun Kita juga ingin tahu Sejauh mana nih Kinerja Res narkoba ini Ternyata Itu tadi Sudah disebutkan Ada 137 LP Dengan 175 Tersangka Dan yang tadi Sudah dirincikan oleh Pak Kasat sendiri Kemudian juga kita dapat Tips-tips nih Dari Kasat Tentang Bagaimana sih Cara kita menghindari Menghindari penyakit Sepanjang masa ini ya Virus narkoba ini Kemudian bagaimana Orang tua Dalam Menjaga anak-anaknya Terutama yang sedang Usia remaja ini Yang usia rentan Usia rawan Daripada Apakah Karena masih mencari Jati diri Dan kadang salah bergaul Sampai kemudian Kita juga dapat penjelahan Tentang rehabilitasi Siapa sih Bagaimana Dan apa syaratnya Seseorang yang Pecandu narkoba ini Bisa direhabilitasi Tadi sudah dijelaskan Semua Yang jelas Hari ini kita dapat Pencarahan yang begitu Berharga Langsung dari Memang yang sangat Berkompeten Di bidang penanganan Narkoba ini Tentu saja Kita semua harus Tetap waspada Karena Ibaratnya Apa ya Rayuan narkoba ini Memang dasar Padahal kita semua tahu Barangnya mungkin Susah dicari Harganya mahal sekali Tapi itu tetap Beredar Di masyarakat Penanganan kasus Gencar Tapi peredaran juga Masih terus Sehingga Masyarakat Sangat Dipanggil Atau harus terpanggil Untuk membantu Dari pihak kepolisian Dan juga pemerintah Karena untuk penanganan Pencegahan kasus narkoba ini Tidak semata tugas Kepolisian Atau pemerintah Tetapi menjadi tugas Kita bersama Baiklah pemirsa Sampai disini Julu bincang kita hari ini Saya Yanti Sugerianti Beserta seluruh kru Yang bertugas Mohon undur diri Dan berterima kasih Atas perhatian Anda Dan jangan lupa Tetap Disiplin Protokol kesehatan Karena Corona Masih ada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!